Aliran kepercayaan baru menggegerkan warga Solok, Sumatera Barat. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Pengawas Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat pun turun tangan. Diduga aliran sesat, satu kelompok masyarakat dinagari Sumani, Kecamatan Kalikoto, Singkarak, Sumatera Barat ini, kini masuk dalam pengawasan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat sempat. Salah satunya adalah pasangan suami istri Zainul dan Lusiana ini. Keduanya meyakini ajaran agama yang mereka sebut Ibrahim Tauhid dan bukan merupakan ajaran Islam. Mereka mendapat ajaran tersebut dari yang disebut sebagai guru dan tinggal di kota Padang. Kita mengambil dari Padang. Guru besarnya di Padang? Ya, Bapak Usman namanya. Tempatnya dimasuk ke rumah Masjid M. Nur. Terus, seranggagak, semua kempuan. Nah, cari Pak Usman di sana. Nama ajarannya apa? Ajaran. Ini ajaran Ibrahim. Tauhid Ibrahim. Tauhid Ibrahim ya. Untuk rumah ibadahnya ada, Pak? Enggak ada. Enggak ada ya. Hingga saat ini, Zainul dan pengikut ajaran Ibrahim Tauhid mengaku hanya menjalankan kepercayaan tersebut dan tidak menyebarkan ke warga lainnya. Terkait fenomena ini, pada Koordinasi Pengawas Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat atau Bakor Pak Kem Solok telah membentuk tim khusus. Jika nantinya ajaran tersebut merusahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat, maka ajaran tersebut akan dihentikan. Kita sudah merumuskan tindakan di sana. Kita upayakan dulu kemarin untuk melakukan upaya preventif. Nantinya kita akan lakukan pembinaan dulu kepada kelompok pengajian tersebut supaya mereka kembali ke jalan yang sesuai dengan syariah. Baik kita ganding MUI, MUI-MUI lah yang kemarin nanti melakukan dialog dengan mereka. Karena kan pasti akan terjadi perdebatan di sana. Karena berbicara mengenai keyakinan kan, namanya orang yakin itu kan dia yakin benar gitu loh. Maka harus beradu dalil di sana. Yang punya dalil itu, yang kuat itu adalah akli kita. Nah itu nanti hasilnya, rekomendasinya seperti apa itu kita tunggu. Kalau memang mereka nanti mengikutianjuran kita untuk memhentikan kegiatannya, untuk memubarkan organisasinya, terus selesai permasalahan kan. Pergangguan, ketertiban yang meresahkan masyarakat itu sudah tidak terjadi lagi. Tapi kalau mereka masih membandul juga melaksanakan itu, terus masyarakat terganggu, jelas kita akan melakukan tindakan persuasi. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat menjadi pertimbangan utama, bakor pakem dalam bertindak. Prinsip kehati-hatian menjadi landasan bakor pakem dalam mengambil kebijakan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews.